Perbahan dasar singkong, berbagai olahan pangan lokal mulai dari bolu, arem-arem, sawut, dan getuk hingga pais dipraktekan praktisi tata boga dari TPPKK Kabupaten Banjar Siti Mardia. Ibu-ibu perwakilan TPPKK dari 13 kabupaten kota lainnya pun nampak antusias, keserta membuat olahan dari singkong ini. Olahan perbahan dasar singkong gencar diperkenalkan agar masyarakat kalsal bisa mandiri pangan. Kegiatan ini merupakan salah satu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dispersif kalsal dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan petani lokal. Menurut narasumber Siti Mardia, singkong tak sekedar mampu diolah menjadi kuliner lezat namun juga bermanfaat sebagai obat salah satunya diabetes. Pasalnya singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal yang cukup tinggi dan menduduki urutan ketiga setelah padi dan jagung sehingga penderita diabetes bisa mengkonsumsi singkong sebagai pengganti nasi. Gijinya banyak ya disitu karbohidratnya sangat tinggi dan kita kalau kita konsumsi contohnya sudah ada disini mbak ya di Kabupaten Banjar bapak itu terkena penyakit diabetes dia mengkonsumsi makanan dari tiul Alhamdulillah sampai sekarang Mbak Binsa kebetulan itu sembuh dapat disembuhkan dengan kita mengelolahnya tergantung istrinya ya kita mengelolah dan menyajikan tidak bosan-bosan untuk mencegah penyakit suaminya kita menyajikan makanan dari timur, serut, sawut dari singkong nah kalau ikannya kan gak masalah untuk ikannya dan sayur kita bisa mengganti nasi berbahan dasar singkong kita bisa mengganti dari nasi syukur-syukur kalau masyarakat kita nanti tidak ketergantungan dengan nasi Alhamdulillah rupiah namin hari ini Dinas Kepustakaan dan Keasipan Provinsi Kanberselatan kembali melaksanakan salah satu kegiatan yang berbentuk aplikasi kepada masyarakat dalam rangka transformasi perlustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah kegiatan yang kelima dan Alhamdulillah respon masyarakat juga di luar biasa dan pada hari ini kita bicara tentang singkong Mungkin bisa diolah supaya lebih menangkan lagi untuk dimakan dan lebih bisa dimanfaat juga untuk dibuat. Hasil dari praktek ini diharapkan bisa diaplikasikan langsung di masyarakat baik untuk lingkup rumah tangga maupun di bidang usaha kuliner UMKM. Sebelum praktek juga digelar talk show atau diskusi singkat antara Narsum dan peserta ibu-ibu PKK dari 13 kabupaten kota. FDH Rlianti, Duta TV Banjarmasin.